Assalamualaikum Ustadz, nama saya Rindi, saya dari Jawa Tengah. Saya mau bertanya saat ini saya bekerja di perkantoran Jakarta. Oh ini berarti orang kampung kerjanya di Jakarta. Bolehkah saya ketika membayar zakat fitrah itu menggunakan uang, tidak pakai beras seperti pada umumnya? Karena kalau saya membayar zakat pakai beras, repot Ustadz bawa beras ke kantor. Terima kasih. Ini menarik sekali tentang membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu boleh tidak kita membayarnya dengan uang. Sebelum kita jelaskan mengenai hukum membayar zakat menggunakan uang, di dalam sebuah hadis yang soheh disebutkan bahwa Faradur Rasulullah SAW, zakat al-fitri min Ramadan, ala nasi so'an min tamrin, aw so'an min syair. Nabi SAW itu mewajibkan kepada setiap kaum muslimin, di bulan Ramadan untuk membayar zakat fitrah so'an min tamrin, satu so' dari tamr atau kurma, atau so' min syair, satu so' dari gandum. Ini kalau kita melihat dari hadis ini, berarti bayar zakat fitrah itu menggunakan kurma dan gandum. Kalau mau mengikuti Nabi, tapi kenapa kok kita di Indonesia menggunakan beras, terus nanti malah ada yang pakai uang ya. Ya inilah yang disebut dengan dalil kias ya. Jadi ketika kita di Indonesia ini membayar zakatnya pakai beras, itu sebenarnya tidak mengikuti Nabi ya. Karena ada orang yang mengatakan, kita harus ikut Nabi. Nabi itu apa-apa, melakukan apa saja, harus kita ikuti. Tapi giliran bayar zakat fitrah, dia tidak mengikuti Nabi. Dia malah bayar zakatnya pakai beras, tidak pakai kurma dan gandum. Kalau pakai kurma malah ditolak sama amir zakat nanti ya. Nah ini namanya dalil kias. Kiasnya bagaimana? Kalau Nabi bayar zakat fitrahnya pakai kurma, gandum, itu karena makanan pokok Nabi. Nah di Indonesia dikiaskan makanan pokok kita apa? Ya beras atau padi. Nah itu yang kita bayarkan nanti ya. Yang kita bayarkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi memang kalau menggunakan pendapat jumur ulama, sebaiknya membayar zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok, yaitu beras kalau di Indonesia. Dan ini adalah madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dari empat madhab, tiga madhab besar ini mengatakan, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak sah. Orang bayar zakat fitrah menggunakan uang itu tidak sah. Tidak boleh. Jadi memang harus menggunakan makanan pokok seperti beras tadi. Ini menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali. Indonesia ini umumnya bermadhab Syafi'i. Harusnya tidak boleh itu membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi ada satu madhab namanya madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini satu-satunya madhab yang membolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang. Jadi kalau memang ada saudara kita di Indonesia ini yang membayar zakatnya pakai uang, ya silakan saja dia taklit kepada Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Hanya saja syaratnya kalau mau taklit harus 100% ikut Hanafi. Artinya ya satu soknya itu ikut takarannya madhab Hanafi. Karena satu soknya madhab Hanafi itu lebih banyak ya. Kurang lebih disebutkan 3,8 kilogram. Kalau untuk beras kurang lebih segitu. Jadi dibayarkan uang senilai 3,8 kilogram itu. Bukan pakai yang 2,5 kilogram beras bukan. Tapi yang 3,8 kilogram beras ini adalah takaran dari madhab Hanafi. Yaitu satu sok itu. Kalau mau menggunakan madhab Hanafi membayar uang tadi. Silakan saja. Tapi sebenarnya ya kita di Indonesia ini bisa menjalankan madhab Syafi'i. Solusinya adalah dengan cara panitia zakat yang ada di masjid atau dimana saja itu. Sebaiknya mereka menyediakan beras. Men supply beras. Supaya nanti orang yang datang membawa uang dari rumah itu tetap bisa membayar zakat pakai beras. Dengan cara ditukar berasnya. Uangnya ditukar dengan beras si panitia amil zakat ini tadi. Tapi dengan syarat beras yang sudah ditukarkan uang tadi tidak boleh dipakai lagi. Ini kadang kesalahan amil zakat atau panitia di masjid itu. Satu beras itu itu untuk bareng-bareng. Nanti kalau ada orang bayar zakat ditukarkan dengan uang dia membayarnya pakai beras itu. Tapi beras itu nggak dipindah. Dipakai lagi dengan orang yang lain. Datang lagi pakai beras itu lagi. Tidak bisa seperti itu. Ini namanya sama saja dia membayarnya tetap pakai uang juga. Artinya harusnya amil zakat atau panitia zakat itu stok beras yang banyak lah. Supaya nanti ditukarkan beras uang yang ditukarkan dengan beras itu. Ya sudah kalau sudah dibayarkan itu sudah lillahi ta'ala istilahnya. Tidak boleh dipakai lagi. Nanti ambil beras baru lagi kalau mau ditukar dengan uang dan seterusnya. Itu sebenarnya solusi saja bagi yang ingin menjalankan madhab jumhur maliki syafi'i dan hambali. Tapi kalau memang mau bayar pakai zakat fitrahnya menggunakan uang. Ya boleh-boleh saja itu mengikuti madhab Hanafi. Wallahu'alam bisawab. Selamat menikmati.